Intro Ratusan penikmat olahraga ekstrim sepeda gunung ramaikan lintasan balap Ciwidei, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat dalam lanjutan Induro Series Championship 2019, 27 dan 28 April lalu. Dihiasi pesona perkebunan teh dan hutan pinus, Ciwidei adalah salah satu medan berat dan favorit di kalangan para penggemar Enduro Tanah Air. Lintasan penguji nyali para pengayu pedal di tempat ini dirancang dengan tingkat kesulitan lebih dari biasanya, guna mengukur performa para riders. Pada seri kedua ini, para pembalap dipaksa mengumpulkan poin menuju World Series Mountain Bike November mendatang. Enduro termasuk kategori yang belakangan sedang populer pada cabang sepeda gunung. Karena Enduro diukur kecepatan waktu, kombinasi mulai trek turunan bukit dengan medan berat, bahkan bebatuan dan menanjat, serta kompilasi waktu menjadi satu. Enduro tuh dinikmati sama beberapa peserta MTV karena treknya tuh yang sangat menantang, sangat panjang, sangat menelahkan, dan tingkat ekstrimnya tuh buat mereka tuh suatu PR. Cenderung ekstrim sebenarnya, banyak batu-batu karena itu patuhannya gunung kurba. Untuk yang hari ini, cenderung di hutan heterogen, hutan hujan, hutan khas dari Jawa Barat. Banyak rumut, banyak apa, banyak akar, terus cenderung berair tanahnya. Enduro sendiri selain untuk menjaring pesepeda berbakat di ajang dunia, tujuan utama digelarnya kompetisi ini adalah menyatukan para penghobi sepeda gunung dan penyuka tantangan Enduro dengan memberikan sensasi balapan di gunung yang dapat dinikmati seluruh kontestan. Harapan kami, kedepannya, Enduro semakin berkembang, berkembang maju seiring juga pertumbuhan-pertumbuhan aktivitas-aktivitas, lifestyle, gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya penggemar olahraga ekstrim sport seperti Enduro ini.